selamat menikmati permasalahan error khususnya pada mendeley error seperti ini akan sering atau mungkin pernah kita jumpai tapi kita tidak tahu solusinya hingga saat ini baik kita coba buka mendeley nah disini mendeley saya telah memiliki banyak data ya berupa jurnal berupa jurnal buku maupun dari data-data dari internet nah baik seperti yang saya sampaikan sebelumnya mendeley saya memiliki error ya seperti yang kita lihat tadi nah kalau ada error seperti ini jadi mendeley ini tidak bisa melakukan sinkron ya terhadap mendeley versi desktop ke mendeley versi online atau webbase nah solusi seperti ini ya kita tidak tahu mesti bagaimana ya karena dia cuma memberikan keyword invalid format 2019 disitu short nah kalau kita lihat ini adalah merupakan problem ya problem dari detail pada sebuah dokumen nah dokumen yang seperti apa tipenya adalah web ya web page nah web page ya disana ada keyword that access it ya jadi kita akan mencari keyword ini di seluruh database atau di seluruh dokumen yang kita miliki di mendeley oke caranya bagaimana baik yang pertama itu kita harus block dulu semua dokumennya dengan cara ctrl A ya ini akan block kemudian klik file kita pilih export ya kita letakkan saja di desktop ini langsung saja save ya nah kemudian buka file tadi setelah selesai diproses kita kecilkan dulu ya ini dia dokumennya ya kemudian ini kita klik kanan kemudian kita buka menggunakan open which cari dokumen yang memungkinkan kalau Anda memiliki notepad plus plus lebih bagus sekali tapi kalau tidak kita gunakan notepad saja oke dia akan mencoba membuka dokumen tersebut nah ini banyak sekali dokumennya nah apa keyword yang akan kita gunakan untuk menemukannya apakah hanya 2019 ya nah ini agak berat sekali karena dia membuka dokumen menggunakan notepad oke langkah selanjutnya kita akan cari keywordnya ya find nah yang kita cari itu keywordnya seperti ini ya ya kita copy kan keywordnya url dat sama dengan kurung kurawal ya mari kita coba cari nah disini ada formatnya ya kita lihat kita lihat nah jadi disini formatnya tidak tepat ya disini dibuat hanya 2019 mestinya apa formatnya yang kita gunakan adalah seperti ini ya ya boleh tahun dulu bulan kemudian tanggal atau tanggal dulu bulan tahun atau bulan dulu tanggal baru tahun ya nah kita lihat permasalahannya nih ya jadi 2019 itu disini kenanya ya url date nah oleh karena itu kita telah menemukan dokumennya dimana bukan berarti kita harus edit disini tapi kita cari ya cari judul dokumennya ini ya oke kita copy dan kita buka mendeley ini kita hilangkan kembali ya kita pastikan disini berarti ini dia dokumennya kemudian kita lihat di detail ya detailnya date access it ya sekarang kita sesuaikan dengan kondisi kita mau tahun bulan tanggal atau tanggal bulan tahun bulan tanggal tahun kita sesuaikan saja misalnya kita pengen buat tanggal bulan tahun ya akan tanggal 12 bulan 12 kemudian 2019 kemudian kita enter kita clear dan kita close ya dan mari kita coba sync kembali ya kita lihat nah tidak ada permasalahan kembali ya sudah hilang berarti itu solusinya sudah selesai ya untuk lebih meyakinkan coba kita close ya kemudian kita buka kembali dan delete stop kita akan lihat ya apakah ada error ini prosesnya sedang berjalan nah tidak ada error ya tidak ada error berarti solusi permasalahan yang telah kita paparkan tadi ya ini dapat diselesaikan dengan cara yang telah kita sampaikan sebelumnya oke terima kasih atas perhatiannya jangan lupa dibagikan informasi yang sangat berharga ini kepada teman-teman kita yang mengalami permasalahan seperti ini oke terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh